Intro Mengejutkan, inilah 3 berita politik terbaru hari ini Berita pertama, harga BBM dan kebutuhan pokok meroket Tunda pemilu bisa memantik tragedi 98 lagi Kenaikan harga bakar minyak BBM jenis pertamak Sepertinya menambah akumulasi amanah rakyat pada pemerintah Sebab, seolah tidak ada proteksi yang diberikan pemerintah pada rakyat Agar harga kebutuhan pokok menjadi terjangkau Menjadi akumulasi, lantaran di sisi lain Harga-harga kebutuhan pokok juga gagal dikendalikan pemerintah Bahkan, urusan minyak goreng saja Pemerintah gagal menerapkan harga eceran tetap Hed sebesar 14 ribu per liter rupiah Pemerintah seperti angka tangan menghadapi sabotase ekonomi Para kartel minyak goreng yang membuat minyak goreng langka Terbukti setelah Hed dicabut Ketersediaan minyak goreng langsung memeludak di pasaran Tidak cukup sampai di situ Masyarakat juga mayoritas marah Dengan wacana penundaan pemilu Dan penambahan masa jabatan Terlebih, wacana yang didengungkan elit partai koalisi Menteri dan Menko ini Bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia Atas alasan itu Sejumlah kalangan yakin Jika isu penundaan pemilu 2024 Dan penambahan masa jabatan presiden Terus didengungkan Maka, akan terjadi tragedi seperti pada tahun 98 Ya, pasti itu Bahkan bisa lebih parah dari 98 98 itu hanya krisis finansial Tapi sekarang Krisis kebutuhan basic needs Lebih berbahaya dari 98 Kata pakar politik dan filsafat Rocky Gerung Senada itu Pengamat politik Jaminuddin, Ritonga Berpendapat bahwa Kenaikan harga bahan pokoran BBM Bisa menjadi pemantik masyarakat Untuk melakukan demonstrasi Seperti yang terjadi di tahun 98 Dia berharap Pemerintah bisa melakukan langkah antisipatif Terhadap permasalahan tersebut Hal itu Tentu Tidak kita hendaki Sebab Indonesia tidak boleh lagi mundur ekonomi Dan politiknya hanya Karena ambisi presiden 3 periode Hal itu kiranya Dicamkan semua elit yang tergoda Memperpanjang kekuasaannya Tutupnya Berita kedua Gas LPG 3 kg Dan Pertalite bakal naik Menko Luhut Semua akan naik Tak ada yang tak naik Rakyat menjerit Menteri Koordinator Menko Bindang Kemaritim Dan Investasi Luhut Bin Sahar Panjaitan Beri sinyal Bahwa pemerintah akan menaikkan Harga bakar minyak Jenis Pertalite Dan tabung gas 3 kg Overall Secara kelusuruhan Akan terjadi kenaikan Nanti Pertamax Pertalite Kalau premium belum Ia premium hilang Juga gas yang 3 kg Akan naik Jadi bertahap 1 April Nanti Juli Bulan September Itu nanti bertahap Akan dilakukan oleh pemerintah Kata Menko Luhut Panjaitan Di Bekasi Menko Luhut Mengatakan Pemerintah Akan melakukan perhitungan Dengan cermat Dan melakukan sosialisasi Terkait rencana Kenaikan tersebut Meski demikian Ia tak menjelaskan Lebih lanjut Soal rencana tersebut Soal kenaikan Harga BBM Non subsidi Pertamax Ia juga menjelaskan Banyak negara Sudah menaikkan Harga BBM mereka Hal itu Terjadi akibat Kelangkaan minyak mentah Karena konflik Rusia-Ukraina Serta kelangkaan Minyak nabati Menko Luhut mengatakan Indonesia Masih beruntung Karena bisa mengelola Ekonomi dengan Lebih baik Hingga dampak Konflik dua negara tersebut Tidak terlalu besar Kenaikan harga Pertamax Ini berlakukan Per 1 April 2022 pun Menurutnya Dilakukan lantaran Asumsi harga minyak dunia Dalam APBN Sudah sangat jauh Dan harga minyak Di lapangan Kalau ditahan terus Jebol nanti Pertamina Jadi terpaksa Kita harus lepas Katanya Kondisi yang ada pun Lanjut Luhut Akan menyebabkan Harga BBM Harus dinaikkan Begitu pula Dengan harga LPG 3 kg Namun Penyesuaian harga Akan dilakukan bertahap Jata subsidi Untuk rakyat kecil Juga dipastikan Akan dihilangkan Semua akan naik Gak ada yang gak naik Jadi Hanya bertahap Kita lakukan Ada yang disubsidi Masih tetap Yang untuk rakyat kecil Seperti misalnya LPG 3 kg Dari 2007 Tidak naik harganya Dan tidak fair Imbuh Menko Luhut Panjaitan Berita ketiga Rizal Ramli kritik keras Kenaikan harga Pertamax Ekonom senior Rizal Ramli Menyoroti Kenaikan harga Bahan bakar minyak PBM Pertamax Yang pada hari Jumat Hari ini 1 April 2022 Naik menjadi 12.500 rupiah Menurut Rizal Pemerintah Harusnya menyiapkan Antisipasi Ketika harga minyak mentah Di pasar internasional Dalam kurun waktu 2,5 tahun lalu Seharusnya diikuti Dengan turunnya harga BBM Di tanah air Tapi Harga BBM Tidak turun Harusnya pemerintah Untung besar Kecuali Tidak ada efisiensi Atau pemerintah Jorjoran Sehingga ketika harga naik Pertamax Tidak punya cadangan Keuntungan Untuk menjaga Supaya harga tidak naik Kata Rizal Saat berkunjung Ke pasar keramat jati Jakarta Timur Jumat 1 April Karena itu Rizal menilai Pemerintah tak mampu Mengantisipasi Kenaikan harga BBM Saat ini Selain itu Dia mempertanyakan Kenaikan harga BBM Dengan jenis Research Octane Number RON Sama Yang mana Di negara tetangga Malaysia BBM tersebut Masih dijual Dengan harga terjangkau Yakni 8500 rupiah Kok bisa Di Malaysia dijual dengan harga 8500 rupiah Per liter Dan pemerintahnya Bertanggung jawab Menetapkan Walaupun Harga minyak mentah naik Dia akan tetap menjaga begitu Tuturnya Dia melihat Pemerintah Indonesia Tidak mampu mengantisimpasi Persoalan harga minyak mentah Yang sedang naik saat ini Karena itu Secara tegas Dia mengkritik Pemerintah yang sejak awal Tak mampu mengantisipasi Masalah ini Di kita 12500 rupiah Mungkin sebentar lagi Dinaikkan lagi Ini menunjukkan Pemerintah Tak cukup bertanggung jawab Tak mampu mengantisipasi Apa yang akan terjadi Unggap Rizal Ini pemerintah Pada dasarnya Pemerintah yang gak becus Cuman udah gak becus Ngurus macam-macam Tapi Pengen nambah masa jabatan Di luar negeri Pemerintah yang gak becus Yang ada masalah etika Biasanya mengundurkan diri Dan mempercepat pemilu Bukan nambah Sambungnya Sementara di Indonesia Lanjutnya Luktuasi harga pertama Diserahkan sepenuhnya Kepada mekanisme pasar Yang lebih mahal Menurut Rizal Harga BBM dalam negeri Sudah lebih tinggi Dibandingkan dengan negara lain Dalam kurun 3 tahun terakhir Berita keempat Ratusan mahasiswa menyemut Di belakang istana negara Teriakan Jokowi Fasis Anti demokrasi bergergema Ratusan mahasiswa tiba Di persimpangan kawasan harmoni Atau tepatnya Di belakang istana negara Jakarta Pusat Untuk berunjuk rasa Menolak penundaan pemilu 2024 Yang berdampak Terhadap perpanjangan Masa jabatan presiden Jokowi Dodo Jumat 1 April Tiba di lokasi Mereka langsung menyuarakan Penolakannya Bahkan Mereka menyebut Presiden Jokowi Dodo Anti demokrasi Jokowi Fasis Anti demokrasi Teriak orator Dari mobil komando Yang diikuti pengunjuk rasa Mahasiswa berkumpul Di jalan Suryo Pranoto Mereka dicegat Mendekat istana Dengan pagar betis Aparat kepolisian Akibat mahasiswa yang berkumpul Di ruas jalan Suryo Pranoto Mengakibatkan arus lalu lintas Tersendat Seperti pemberitaan sebelumnya Puluhan aparat kepolisian Menutup jalan Majapahit Yang menuju ke kawasan Istana Negara Jakarta Pusat Menyusul aksi Unjuk rasa Yang akan digelar Sekitar 800 mahasiswa Kasat lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta Mengatakan Serta aksi diprediksi Mencapai 800 orang Demo mahasiswa itu Nanti masanya Ada sekitar 700-800 orang nanti Kata Purwanta Kata dia Ratusan demonstraan Akan terlebih dahulu Melakukan Long March Hingga ke depan Istana Negara Namun hal tersebut Akan dicegat Dan diarahkan Ke kawasan Patung Kuda Tapi kan Mereka gak boleh Karena ada peraturan 500 meter Dari gedung vital Tidak boleh demo Nanti kita usahakan Di patung kuda saja Ujar Purwanta Kata netizen Memori romantisme 66 dan 98 Rakyat bersatu Tak bisa dikalahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati